Pemerintah Kota Madiun menolak ribuan laptop dari PT Pins Indonesia yang akan dibagikan ke siswa sekolah karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebanyak 4.880 laptop yang dipesan Pemerintah Kota Madiun saat ini masih tersimpan di kantor Dinas Pendidikan Kota Setempat. Laptop yang sedianya dibagikan ke siswa sekolah dasar kelas 5 dan siswa kelas 8 sekolah menengah pertama 31 Desember 2021 lalu ditunda karena seluruh laptop tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Hal ini terungkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Politeknik Negeri Madiun yang ditunjuk sebagai pihak ahli untuk melakukan pengecekan sebelumnya Pemerintah Kota Madiun telah memesan laptop Axio DDR4 seharga Rp35,7 miliar. Kurang lebih jumlahnya 4.880 karena tidak sesuai spesifikasi barang sudah sampai di Kota Madiun mohon maaf kita tolak karena spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan DDR4 tapi datangnya DDR3. Oleh karena itu sekali lagi saya memaaf ini kita putus kontrak dan tidak kita terima.